Hai semuanya, apa kabar? Welcome back to our kitchen Channel memasak Channel memasak, kita emang Disini udah mulai transisi ya Kita harus bisa mulai banyak masak-masak yang susah-susah Kayak ini hari ini kita mau masak Mie insan Kenapa? Karena view yang kemarin bagus Jadi kita lanjut lagi Jadi hari ini kita mau mereview Rechis mie insan lagi, tapi bedanya Hari ini yang kuah atau ramen Jadi mereka juga punya Mie keju yang kuah Dan ada dua level juga Gret Ya itu level 0 dan ini level 3 Jadi kita bakal cobain ramen kuahnya Yang dari level 0 sampai level 3 Tapi, tapi, tapi Kemarin kita nyobain yang goreng Kita bilang level 3 tinggi itu level 3 Ternyata kita kena prank Ternyata ada lagi guys Ternyata ada lagi Satu lagi di request oleh Iman dan juga Noval Katanya mereka mau nyobain ini Yaitu Rechis goreng level 5 Fire level ultimate hot Jadi ini cabainya aja sampai ada 5 Ya, cuma sekarang kalau kalian beli di Rechisnya tuh baru bisa yang level 0 sampai 3 Kayaknya ini harus belinya online dulu Ya ini semua kita belinya online dari pre-order Ya, nanti kita bakal cobain sepedes apa dan seenak apa rasa kuah kejunya Tapi sebelumnya kalian jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah Jangan lupa juga nyanyain lonceng ya guys Biarkan gak ketinggalan video-video terbaru Teranyar dari kita Kita masak bareng yuk, yuk Nih guys, di dapur profesional kita Kita masak mie instan Caranya seperti mie instan pada umumnya Tinggal kalian rebus aja Habis itu ditirisin Nah ini kalau ramen yang level 0 itu Dapetnya tuh bubuk keju Sama bubuk cabai Tapi kalau yang ramen level 3 itu Dapetnya bubuk keju Sama minyak cabai Nah ini ramen yang level 0 begitu diaduk Wangi banget kuah kejunya Dan warnanya kayak orange muda gitu Tapi kalau yang ramen level 3 ini Warnanya tuh lebih kemerahan Tapi wangi kejunya tetep berasa Ini dia gimana Masakan aku keren kan hasilnya Ini pasti kamu dengan teknik tinggi Yang kamu pelajari di kordon dulu Betul banget Ini yang level 5 Aku belum tuang bumbunya nih Kita tuang dulu yuk Bareng Yuk, aku harus basahi dulu dengan minyak Supaya dia Udah Hati-hati itu kalau kena mata Kayaknya mayan tuh Level 5 Yang level 3 aja kemarin Seinget aku sih lumayan pedes loh Iya Merah minyaknya ya Bumbu kejunya juga kayaknya Warnanya agak-agak kemerahan gitu tuh Bumbunya enggak yang kuning Kayak orange gitu Ayo aduk dengan sempit Itu bubuk-bubuknya kok kaya Kayaknya itu belakangan deh Kita kayaknya mulai dari yang ini dulu deh Yang level 0 dulu Iya ini aku harus aduk-aduk dulu Biar dia enggak terlalu sampai kering Eh by the way kita beli ayam lagi enggak hari ini? Beli dong Mana-mana Coba ayam kita Kita taruh di sini ya Aku beli level 3 Ini kita belinya ri-chicken ya hari ini ya Ri-chicken Woy Wih dih Cakep ya jadinya ya Aku kejuin kali ya Cakep-cakep pedes nih tapi Tapi level 3 doang kok Yang cakep dong kejuinnya Kita mulai dulu dari yang ini ya Yang level 0 kuah ramen Itu wanginya keju banget ya Tuh kuahnya bener-bener guys Kalau kalian lihat Bener-bener mirip kayak salted egg ya Saking kental dan juga kuning banget tuh Tadi sih gak sekenal itu Mungkin karena udah nyerep juga Jadi kita harus buru-buru guys Yuk Aku punya feeling Kalau dibikin kuah gini Lebih berasa keju daripada kalau goreng Iya Coba kuahnya ya Makan bareng guys Jadi itu kayak campuran Antara keju Sama rasa mie instan gitu ya Rasa MSG-nya mie instan tuh berasa gitu Jadi asin Gak ada manisnya Ini guys Ini aku mau cobain langsung Pakai kuahnya ya ini ya Coba emang ini Lebih kerasa kejunya ya Pedasnya Hampir kayaknya gak ada ya Iya ini mah bener-bener Mie keju lah Ramen keju gitu loh guys Kayak versi Indonesia nya Mac and cheese Oke Bisa 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 Gak perlu dikatakan apa-apa lagi Ternyata udah Bumbunya udah kuat banget Asin Iya Gak perlu dikatakan apa-apa Justru kurang pedas ya Kurang Nah ini nih Oke Ini aku sudah penasaran banget guys Cobain kuahnya dulu ya Ini guys aku cobain kuahnya Itu yang level 3 ramennya Wah ini langsung berasa banget Udah sih Tapi sebenarnya guys Kalau dilihat dari bentuk mie nya Sebenarnya dia gak bisa terlalu dibilang mirip ramen sih Lebih mirip kayak mie instan Kalau ramen kan lebih tebel-tebel Dan lebih lurus-lurus ya Jangan ngomong Wow Wow Guys ternyata kuahnya ini Walaupun warnanya gak sampe merah kayak banget-banget ya Langsung loh Tapi ini tuh pedas loh Langsung pedasnya tuh dicogorokan ya Jadi 0-3 tuh bedanya banget loh guys Nih aku mau cobain juga Kamu minum dulu Aku langsung cobain nih Makan barang guys Jujur ya Pengen itu kalau dia bikin level 1,5 gitu Diantara ini sama ini Ini tuh pedasnya udah mulai Ke arah Pedas banget Ini guys ya Kita lihat Banyak terlapisi oleh kuahnya Tapi kalau aku sih masih suka Karena pedasnya enak Ini enak sih tapi Buat yang suka pedas Dan keju Aku tau ini level pedasnya seberapa Ini level pedasnya tuh sedikit Di bawahnya pop mie yang vulcano itu loh Dulu pernah ada kan pop mie yang pedas banget tuh Ya lupa lagi Cuma ini gak sepedas itu Cuma ini udah pedas banget Buat anak kecil sih jangan coba-coba sih Wah ini langsung ke perut Tapi oke lah Jadi dia tuh emang gak bohong gitu Maksudnya ramen keju pedas tuh bener Iya betul Dan dengan harganya dia sih menurut aku Di pasaran Indonesia ini Dia yang paling worth it sih Soalnya kan kalau kita beli yang impor Harganya tuh udah mahal Soalnya kan barang impor ya Maksudnya kayak samyang gitu ya Oke saatnya moment of truth Kita akan coba ini level 5 Ini dia yang level 5 Warnanya sih seperti kayak indomie pedas biasa ya Gak sepertinya tidak menakutkan gitu Oke guys Sebelum kamu coba Aku mengorbankan diri aku Oke siap Coba Salam Tentu hati main kayak gitu nanti cuman beneran Biasa kalau suapan pertama mungkin belum terlalu berasa Aku gak mau lebah ini Ada rasa dulu gak mau tiba-tiba Oke 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 Ricis mie goreng keju pedas Level 5 ultimate hot Udah stop dulu Udah stop dulu Dia lebih pedas kan daripada samyang Ini udah definitely lebih pedas daripada samyang Ini pedas banget Pedas banget Wuh Gimana Tapi enaknya Tapi enak tapi pedas banget kan Tapi keju udah gak berasa Keju udah hampir gak berasa menurut aku Tapi gak kayak Tapi dia pedasnya gak kayak samyang Yang kayak langsung di bibir Iya dia tuh lama-lama Makin lama makin nusuk-nusuk Kayaknya ini makin enak kalau di kejuinnya makin banyak deh Supaya berasa Tapi 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 ya beb ya Kalau buat aku kejunya masih ada dikit Jadi aku kalau misalnya dibilang ini ramen keju pedas Aku masih berasa Walaupun dia gak seberasa yang level 0 Iya tapi emang karena dia pedas Udah berkurang sih kejunya Ini ya aku cobain pakein keju gini Dicampur gini Ini mungkin makin mantep ya Karena dia udah jadi Ini kita makannya seperti makan pasta ya Ini tuh pasti lebih enak sih Karena kejunya lebih banyak Makan bareng guys Udah aku butuh kuah ini Oh Sekarang ngeliat Habis ini kita langsung ke ayamnya ya Oke Aku ngeliat itu aja serem Levelnya tiga lagi Ya kalian tau lah ya makanan-makanan yang pedas Tapi emang sebenernya enak gitu seru gitu loh Jadi guys aku juga harus membrandikan diri Level 5 ramennya Pake Richie's level 3 Kalau kalian gak suka makan pedas Jangan coba-coba yang level 5 ini ya Soalnya lumayan ekstrim pedasnya Dan lama awet pedasnya tuh gak ilang cepet Jadi kalian harus tersiksa selama bermenit-menit Kepedasan tapi abis juga selalu ya Enak sih sampai Ini Iman harus cobain sih Ih cari awan Uuuuuhh Gak ada awan Oke guys Sweet spotnya di level 3 aja ya Iya level 3 sih Ini level 5 udah sulit Ini agak tersiksa ini bisa buat challenge nih Jadi guys Menurut aku Jujurnya Sangat ini sih Sangat salut dengan si Richie's mie ini sih Karena Harganya dia sih sangat-sangat affordable Dengan rasa mie yang cukup Cukup keju gitu Gak pelit kejunya Gak bohong Dan pedasnya juga gak bohong Iya betul Dia bilang level 5 ultimate ya ultimate Jujur satu sih yang menurut aku Bisa dibikin lebih enak ya Tekstur dan bentuk mie nya sih Masih terlalu instan banget gitu Kalau mau bikin ramen mungkin bikinnya agak Gepeng Kayak mie korea Atau dia lebih bulat gitu Ini teksturnya mirip banget Kayak mie instan biasa aja Tapi dari segi bumbu Oke Ya paham Oke guys terseru Berarti kita udah cobain Semua Richie's mie instan yang beredar nih Iya Favorit aku goreng level Level 3 sih Level 3 sama Ya itu kayaknya paling sweet spotnya Tapi kalau kuah aku lebih suka yang level 3 sih Daripada yang level 0 Karena kejunya dapet Terus ada pedasnya juga Hmm Setuju Begitu guys Oke guys Kalian jangan lupa like video ini kalau kalian suka Jangan lupa komen di bawah Kasih tau kita makanan seru lainnya Dan kasih tau kita juga Kalian paling suka Richie's mie instan yang rasa apa Gitu Dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya Saya Paris Tata Jumat dan Minggu Jam 7 malam Kita ketemu lagi Di video-video berikutnya Selamat makan guys Aku mau lanjut dulu guys Pedas-pedas Kita kelima lagi Enak ya Sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih